Intro Ketika mendengar kata korupsi, hal pertama yang terlintas di benak adalah penggelapan uang. Namun tentu saja ada pandangan lain tentang korupsi tersebut. Seperti halnya para pejabat ataupun pegawai kerap melakukan tindakan indisipliner atau korupsi waktu pada saat jam kerja hingga bolos dan meninggalkan kantornya. Seperti yang disampaikan oleh praktisi pendidikan dan sosial Bapak Nurdiswar Jambak bahwa hal terkecil dari korupsi itu adalah ketidakdisiplinan diri. Korupsi itu timbul dari pemakaian, pemanfaatan, waktu. Indisipliner adalah sebuah korupsi tentang kejujuran dan keamanan. Di samping itu Nurdiswar menjelaskan ada tiga cara menghindari diri dan keluarga dari perilaku korupsi. Di antaranya adalah dengan aktif mensosialisasikan bahaya dari korupsi tersebut kepada orang lain. Hendaklah kita mensosialisasikan tentang bahaya korupsi itu terhadap diri, terhadap keluarga, bahkan terhadap orang banyak. Yang kedua, perkokoh keimanan. Dan yang ketiga, secara berjamaah, mari dihindarkan sifat tindakan perbuatan yang koruptif itu. Nurdiswar juga menambahkan bahwa selain dapat dicerat oleh hukum yang berlaku di dunia, tindakan korupsi itu pun kelak akan mendapatkan sanksi di hari pembalasan sesuai dengan kepercayaan agamanya. Andike N2STV memberitakan Terima kasih. Terima kasih.